Kedua-dua kaki saya telah putus My God Coba bang tengok kaki saya nih Kudung dan berdarah kan? Pemandu teksi itu tidak mau meli... Oh Yeah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Ditekan Oke, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya Saya akan melanjutkan horror cuy ini Karena benar-benar jujur aja saya penasaran cuy ya Saya sangat-sangat penasaran Jadi setelah saya membuat video 5 tempat angker di Malaysia ya Saya langsung membuat video ini cuy Dan hari yang sama, jam yang sama Masih cuy ya Kali ini saya mendapatkan video masih dari Kupi-kupi go cuy ya Yang mana judul atau bertajuk 3 kisah seram Highland Tower Saya penasaran banget dengan Highland Tower ini cuy Oke, langsung aja kita jump Tengok videonya Dan seperti biasa Kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 Oh Ini masih jam 1 lewat cuy ya Udah mau jam 2 Sebagai satu hiburan Anda sedang menonton Kupi-kupi go seram Kupi-kupi go seram Bersama saya Ikram Kisah seram Pada malam ini ialah Suaranya kecil banget ya Satu nama yang telah terpahat Di dalam sejarah di negara Malaysia Dimana telah berlaku Satu kejadian runtuhan Pada salah sebuah bangunan Daripada 3 1988 Oh ini video sebelum terjadi ya Blok 1 1988 Oke Buah bangunan apartmen Di Ulukelang, Selangor Kejadian berlaku pada 11 Disember 1993 Mengikut kepada laporan Angka korban runtuhan terbabit Adalah seramai 48 orang Tetapi Ianya dipercayai adalah Lebih ramai Yang terperangkap Dan masih tertanam Tidak ditemui Sehingga kini Selepas berlakunya runtuhan Dua Oh masih banyak Yang belum Ditemukan gitu cuy ya Sorry cuy Saya agak bisik-bisik gini Supaya Tetangga takutnya Ganggu gitu ya Masih ada ya Masih ada Yang belum ditemukan gitu ya Wow Lagi blok di kawasan itu Dan beberapa blok di sekitarnya Telah dikosongkan Di atas faktor keselamatan Jadi Dengan kesan tapak runtuhan Tunggu runtuhnya 11 Desember 1993 1993 Oh my god Sebahagian mangsa yang tidak dapat dijumpai Sehingga kini Bersama dua bangunan yang telah tidak berpenghuni Selama dua tahun Apa agaknya Yang akan kamu rasakan Jika kamu berada di sana Keseorangan Buat masa ini Sanggupkah kamu menerima tawaran Sebanyak satu juta Untuk bermalam di tingkat atas sekali Di salah sebuah bangunan apartemen Tanpa sesiapa Seorang diri Ini adalah Tiga kisah seram dan misteri Dikumpul dari pelbagai sumber Internet Media cetak Dan dari pengalaman Wah ada anak-anak yang selamat Itu anak-anak pasti udah besar sekarang Saya dari tadi merinding Saya penasaran aja gitu ya Dengan kisah ini Oke kisah yang pertama Dua Orang lelaki berjubah putih Go Menurut kepada cerita dari penduduk kawasan berhampiran Terdapat sebuah kisah yang ganjil dan pelik telah berlaku Serendak dengan runtuhan bangunan Highland Tower pada tahun 1993 Kisah ini diceritakan sendiri oleh saksi kejadian Dimana seorang Amah Indonesia Yang bekerja dengan sebuah keluarga Melayu Yang tinggal di blok berhampiran Yaitu di blok 2 Telah menyaksikan dua lelaki misteri Yang lengkap memakai serban dan berjubah putih Sedang mengecang Dan menolak Oh suaranya Suaranya tinggi banget Udah sambil bersumpah cuy Mengikut kepada laporan saksi kejadian Bangunan tersebut telah runtuh secara menyengit Seperti sedang ditolak Dan bukan jatuh menjunam ke bawah Sebelum saya meneruskan kisah seterusnya Ingin saya nyatakan disini Kisah ini tidak dapat disahkan kesahihannya Anggap sahaja sebagai satu hiburan Kisah seterusnya Oke yang kedua Pemandu taksi dan wanita misteri Misterius ya Oke Pengalaman yang dilalui oleh seorang pemandu taksi di ibu kota Yang diceritakan ini memang agak menyeramkan Dan berlaku di tengah malam Ceritanya begini Ketika itu Waktu adalah hampir pukul 1 pagi Wah Pas banget jam Saya reakin ini cuy Di sekitar ibu kota Bercadang untuk pulang ke rumahnya Digo Ah Iklan Oke Tunggu dulu ya Oke Oh my god Saya udah Udah gak berani wajib Di tengah malam Pemandu taksi itu membuat keputusan untuk memberhentikan taksi Dan bertanya di mana dia mahu pergi Wanita itu berkata dia mahu pulang ke rumah Apa yang agak pelik Semasa Tunggu 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 Pelik ya Masih pelik ya Ini kayak pelik Ini ya Kayak Tanda tanya gitu ya Pelik ya Oke Jawab pertanyaan Wanita tersebut Menundukkan kepalanya ke bawah Pemandu taksi itu pun Berniat untuk menghantar Wanita itu kembali ke rumahnya Walaupun Dia agak keletihan Pada waktu itu Apabila ditanya Di mana rumah wanita tersebut Katanya Di Taman Hillview Highland Tower Pemandu taksi tersebut Agak bersyukur Karena Taman Hillview Terletak di sepanjang laluan Ke rumahnya digombak Jadi Dia boleh menggunakan Lebuh raya MRR2 Untuk kesana Tetapi di dalam Masa yang sama Dia terlupa Bahwa Salah satu Bangunan disitu Telah runtuh Dan bangunan disekitarnya Juga tidak berpenghuni lagi Karena Telah berpindah Atas arahan pihak berkuasa Setelah kira-kira Sebelum ini berlalu Ketika kedua-duanya Dia membisu Secara tiba-tiba Pemandu taksi tersebut Teringat Akan peristiwa runtuhan Bangunan disitu Yang baru sahaja terjadi Dan Beliau terus merasakan Ada sesuatu Yang tidak kena Dengan wanita Oh suaranya Oh my god Pelbagai persoalan timbul Siapakah wanita ini Masih adakah Lagi penghuni Yang belum berpindah Jika ada pun Berani betul Wanita ini tinggal disitu Karena sudah pasti Kawasan itu Sudah tidak selamat lagi Untuk dihuni Hukumu banget ya Penasaran dia Penasaran dia Setelah sampai Kedestinasi Cik Cik masih tinggal disini Lebih Kurang Salam 30 saat Sunyi Tanpa jawapan Wanita itu Menjawab Wow Masa bangunan turun itu Saya ada di dalam Dan Kedua-dua kaki saya Telah putus Oh my god Cuba bang tengok kaki saya ini Kudung dan berdarah kan Pemandu teksi itu Tidak mau meli Oh my god Shit Shit Oh shit Awalnya saya berpikir Tidak ada lagi Gambar-gambar seperti ini Dan Tapi kepalanya tetap Menoleh ke belakang Di kerusi penumpang Dan dia seakan-akan Tidak percaya Dengan apa yang Dilihatnya Kedua-dua kaki wanita itu Memang kudung Dan dipenuhi darah Lututnya lemah Kakinya Tidak bermaya lagi Untuk menekan Pedel minyak Dia hanya mampu Memandang Dan terkaku Apabila wanita Itu membuka Pintu teksi Dan turun Sambil merangkak Menuju Gila cuy Gila 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 banget Oh my god Arah runtuhan Bangunan tersebut Sehingga Wanita itu Hilang Dari pandangan Matanya Oke 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 Seharusnya gak ada Yang tiba-tiba muncul Kayak gitu cuy Gak ada gitu ya Ini jantung saya Berdebernya Agak lain cuy Yang bikin menyeramkan Yang muncul-muncul Seperti itu cuy ya Daripada ceritanya Gitu ya Kaget Wow Udah mau jam 2 Lagi cuy Oke Kita langsung Habisin aja cepet Oke Kita lihat cerita Yang Kisah ketiga ya Kenapa Dengan Afik Oke Beberapa tahun yang lalu Sekumpulan 4 orang pemuda Dari kawasan sekitar Kuala Lumpur Telah memutuskan Untuk melawat Tapa keruntuhan Di Ulu Kelang Kebetulan Pada malam itu Adalah malam Jumaat Sebut sahaja malam Jumaat Secara semula jadi Sejak zaman dahulu Sehinggalah kini Pemikiran orang kita Akan mengaitkannya Dengan malam yang mudah Untuk melihat Atau berjumpa Dengan hantu Dan makhluk halus Mereka menaiki Sebuah kereta Untuk sampai ke sana Dan mangsa Yang digelarkan Sebagai Afik Turut bersama mereka Pada waktu itu Afik duduk Di bahagian belakang Bersama seorang lagi Rakannya Apabila sampai Ke destinasi Mereka berpecah Berjalan Waktu ini sih Di dalamnya cuy ya Dan berkumpul Semula di tempat Kereta diletakkan Kira-kira 20 minit kemudian Setelah berpuas hati Kok-kok banget ya Bangunannya Mereka pun masuk Kedalam kereta Dan meninggalkan Highland Towers Ini yang ngambil gambarnya Siapa lagi Coba Yang berlaku Yang berlaku pada kawan mereka Afik Afik tidak bercakap Walaupun sepatah perkataan Kerasukan Dia sih Walaupun Walaupun setelah mereka Sampai ke restoran Untuk minum Afik Tidak memesan Apa-apa minuman Ataupun makanan Dia hanya mendiamkan diri Dan menunduk Memandang Lantai Kerasukan Tapi masing-masing Buat tidak tahu Kerana tidak Mahu mengganggu Kalau-kalau Dia sedang memikirkan Masalah dirinya Ketika itu Sementara menunggu Pesanan yang Dimintas Mereka menyambung Kembali perbualan Yang terhenti Ketika mereka Membuat pesanan Minuman tadi Tiba-tiba Apa yang tiba-tiba Peloton bimbit Salah seorang Dari mereka Berbunyi Apabila melihat Nama yang Terpapar Di skrin Panggilan Pemanggil Dia kehairanan Kerana panggilan tersebut Dibuat Dari telepon Bimbit Afik Yang Pada waktu ini Tengah duduk Di sebelahnya Kenapa Afik Meneleponnya Sedangkan dia berada Di sebelah Afik Hanya mendiamkan diri Ini hantu Seperti tidak Melakukan apa-apa Dan tidak juga Dia memegang Telepon bimbit Apabila keadaan Dan menjadi semakin Bingung Pemuda tersebut Menjawab Panggilan Afik Untuk mendapatkan Kepastian Apakah yang Sedang berlaku Setelah menjawab Panggilan tersebut Jelas Kedengaran Suara Pemanggil Adalah Afik Dan telah Membuatkan Mereka Semua terkejut Dan serentak Memandang Ke arah Afik Yang pada waktu itu Sedang Membisu Pelbagai persoalan Yang bermain Diminda mereka Siapakah Afik Yang sebenar Adakah Yang Menelepon Ataupun Yang sedang Duduk Di sebelah mereka Selepas Membuat Pengesahan Dan Yakin Yang menelepon Adalah Afik Yang sebenar Mereka Segera meninggalkan Tempat tersebut Meninggalkan Makhluk Yang menyerupai Afik Di kedai makan Berseorangan Mereka Memecut Dan kembali Ke Highland Towers Untuk Menjemput Rakan Mereka Afik Yang sebenar Semua Di dalam Keadaan Yang takut Membaca Surah-surah Suci Untuk mengelak Daripada Diganggu Ataupun Dikejar Oleh makhluk Yang baru Saja mereka Tinggalkan Apabila Sampai di Highland Tower Afik Dalam keadaan Yang marah Masuk Kedalam kereta Semua Hanya Berdiam Diri Dan Gak ada yang mau cerita Gini ya Mereka pun berlalu pergi Setelah Jauh Daripada Highland Tower Mereka menceritakan Perkara yang telah terjadi Kepada Afik Yang sebenar Apa yang Menakutkan Salah seorang Daripada mereka Terlihat Makhluk Yang menyerupai Afik Berada di Tingkat Atas Kali Merenung ke bawah Melihat Kenderaan mereka Dengan mata Yang Merah Sejak daripada hari itu Mereka sudah Tidak pergi Di Highland Tower Untuk mengelak Makhluk tersebut Daripada Mengganggu Mereka lagi Terima kasih Oh sudah Pastikan anda Subscribe ke Gubi Gubi Go Dan tekan Icon Lonceng Di sebelah Butang Subscribe Untuk mendapatkan Message Apabila Kisah Seram Dimuat Naik Kisah Seram Akan dimuat naik Pada pukul 10 malam Daripada hari Senin Sehingga hari Jumaat Apapapun Kisah ini Tidak dapat Disahkan Kesahihannya Saya akan Tinggalkan Link Di Description Di bawah Supaya anda Boleh membaca Versi tulisan Daripada Redmavla.blogspot.my Saya jumpa anda Untuk kisah seram Pukul 10 malam Esok Gubi Gubi Go Menarik Setiap hari Masih ada Tunggu episode Lalu Kisah Seram Nabi Villa Nabila Wah Ini episode Ini dulu Baru yang ini ya Oke 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 jadi Kayaknya saya gak bisa Dengan begini Saya harus Nyalan lampu Oke Ya Ya mungkin Ini lumayan Terang juga ya Saya Khawatir aja Cuk ya Sumpah ini Saya kena prank Ceritanya ini Cuk ya Yang punya channel ini Ngeprank Cuk ya Sudah dua kali Video yang saya react Dari Kubi Kubi Go Ini Membuat saya Terkejut Dan Untung laptopnya Agak jauh Cuk ya Sandainya dekat Laptop kena sasaran Cuk ya Gue tabok Turun dia Gini Gini Oke Dari Dari Ketiga Cerita Yang Diceritakan oleh Ikram Kubi Kubi Go Ini Kita gak bisa Mengesahkan Ini benar-benar Nyata Apa enggak Cuk ya Karena Yang namanya Cerita seram Seperti itu Cuk Kecuali Ada tulisan Disitu Kisah Nyata Gitu ya Mungkin Kita baru Beranggapan Ini Benar-benar Nyata Gitu ya Dari Dari Ketiga Cerita Yang Diceritakan Oleh Ikram Ini Saya tertarik Dengan yang Kedua Tadi cuy Yang Perempuan Itu Karena Memang disitu Tadi Membuat Jantung Saya Agak Apa Gak Beraturan Gitu ya Mungkin itu Aja cuy Karena Ini Sudah Subuh Ini Sudah Jam Berapa Sekarang Sudah Jam Dua Sudah Jam Dua cuy Sudah Jam Dua Jadi Mungkin Saya Pamit Undur Diri Dan Kita Akan Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Di Konten Horror cuy Pastinya Saya Indi Undur Diri Thank you Next Thank you Next Bye